Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Strabis Kembali lagi bersama saya Adam Stenugraha Masih di Strabis TV Kali ini saya kedatangan seorang tangguh spesial Beliau adalah Pak Iwa Pak Iwa Iwa Sustiwa Iwa Sustiwa Beliau adalah seorang general manager Di sebuah hotel Tepatnya Hotel Ruby ya Pak? Jalan Ruby nomor 4 Jalan Ruby nomor 4 Kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Iwani Mengenai perkembangan industri hotel apa? Seperti pada sebelumnya saya sudah bahas Bahwa industri hotel ini tidak hanya industri sewa kamar saja Pak ya Untuk orang menginap Tapi sekarang ada juga yang dibutuhkan untuk meeting Mungkin hanya makan di restorannya saja Menurut Bapak nih Sehat gak sih Pak seperti itu? Mengingat ya Banyaknya restoran yang bermunculan Ya di industri pak hotelan Beberapa segmennya Menampilkan pelayanan-pelayanan Seperti yang Pak Anda sampaikan ya Ada meeting-nya, ada lunch-nya Bahkan ada wedding-nya Ada wedding-nya Itu sah-sah saja kita jalankan Satu bagian daripada industri harus ada sendiri Ya diberikan pelayanan Itu Oke Pak, berarti Seiring kembangan zaman ini akan banyak sekali pelayanan yang ditawarkan oleh industri hotel Pada konsumen Menurut Bapak nih ke depannya industri hotel ini kan seperti apa Pak? Kalau saya prediksikan akan tambah maju ya Tambah maju Pak ya Seiring dengan kemajuan teknologi Kemajuan juga Customernya Sudah begitu pandai dan bijak mereka memilih hotel gitu ya Dengan caranya mereka masing-masing gitu Sehingga ke depannya insya Allah Kalau menurut saya predisasi akan lebih maju lagi Deskripsi maju Menurut Bapak seperti apa Pak? Ya kita bisa lihat dengan perkembangan-perkembangan hotel saat ini Perkembangan hotel-hotel di Bandung yang begitu wasing di tingkat sekali ya Itu sudah kelihatan bahwa Emang industri hotel sudah maju Oke Saya mau tanya nih Pak Perkembangan industri hotel apa ya Seiring perkembangan industri hotel Tentunya akan banyak saingan berkembangan di industri hotel ini Pak Mungkin masyarakat akan memilih hotel dengan rate harga terendah Karena mungkin mereka tidak peduli juga dengan pelayanan Bagaimana Pak cara menyikapi hal ini Pak? Ya tidak jaminan bahwa Yang murah itu jelek Dan tidak jaminan juga yang tinggi itu bagus Jadi menyikapinya hal demikian Kita memberikan Pola ajar ke customer Bahwa setiap hotel punya paksa masyarakat masing-masing Keperian kita masing-masing yang disesuaikan dengan mereka Oke Tapi Pak Memang sekarang sudah all-packet biasanya Kalau kita menemukan hotel ya Ada brief first ya Lounge mungkin ada stack juga ya Ada coffee brick gitu Menurut Bapak nih, ke depannya ada inovasi apa lagi nih Yang mungkin akan dikembangkan oleh hotel Ya inovasi sudah berjalan Berjalan sangat bagus kalau di hotel Sebetulnya disamping Seperti ada yang Mereka menjual kamarnya saja Tapi tidak menjual makan pagi Bahkan ada mereka yang menjual kamar Makan pagi dan makan malam Ya Untuk meningkatkan Pendapatan dari hotel itu sendiri Betul Atau bahkan ada yang menjual makan saja ya Tanpa kamar Enggak Kalau hotel kan pasti dengan kamar ya Sebetulnya saya cuma pilih lounge saja Ya ada juga mereka yang begitu Mungkin di satu tempat atau di hotel itu Makanannya semang Rasanya sudah bagus Oke Pak Ini mungkin ada sedikit Oleh-oleh nih Buat sahabat seratus nih Kira-kira nih Menurut Bapak nih ya Sebagai seorang general manager Apa yang membuat sebuah hotel Bisa bertahan Di ketatnya persaingan Industri Hotel Ya Mereka bisa bertahan Sehingga saat ini Dikarenakan mereka punya komitmen 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 dengan Visi dan misi mereka Di perusahaan-perusahaan Kedua Mereka selalu meningkatkan Pelayanannya Kemudian juga Mereka Samping meningkatkan Mereka berinovasi Selalu berinovasi Selalu berinovasi Gitu kan Sehingga Customer Apa Bisa mendapat customer yang banyak Cacat-cacat Oke Terima kasih Sahabat Sahabat Ada yang bisa kita petik Dari sini Mengapa sih hotel-hotel Sehingga saat ini Hotel-hotel besar ya Masih bertahan Di Apa Arus yang memang bayi Hotel bermunculan kali ini ya Karena pertama Mereka mengutamakan Komitmen Komitmen terhadap Pekuasaan konsumen Kedua Komitmen terhadap Peningkatan mutu dan kualitas Yang ketiga Yang ketiga adalah Inovasi Tentunya Komitmen-komitmen itu Sangat penting bagi Pertumbuhan entrepreneur Terutama Bisnis-bisnis yang memang Masih berskala kecil Mikro Terutama ya Diutamakan Komitmen untuk Meningkatkan kualitas Komitmen untuk Berinovasi ya Dan yang pertama adalah Komitmen untuk Melayani dengan baik Pernyataan ya Betul Oke sahabat-sahabis Cukup menarik ya Terima cari saya dengan Pak Iwa nih Tapi untuk sahabat-sahabis Bisa menikmati Seluruh Ilmu Yang diberikan oleh Para narasumber Sangat inspiratif Dari Setelabis TV Dengan cara Subscribe kami Di channel di bawah ini Ada kotak merah Bertuliskan subscribe Klik Maka teman-teman Akan mendapatkan Update dari kami Setiap harinya Tentang Video-video inspiratif Untuk Kekembangan Kemajuan entrepreneur Di Indonesia Terima kasih Pak Semoga Semoga Sukses Baik sahabat Saya Adam Senugra Dan Saya Iwasi Setiwa Pami turun diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih